dan sampai sekarang setiap kali ekol mengeluarkan sesuatu orang yang berkema bahwa jadi ada sesuatu yang berbeda nah ini yang menuntut kita sebetulnya perlu mengembangkan sesuatu yang baru jadi yang tadi yang berbeda adalah ini jadi bukan saya sekarang mengajak bapak ibu jadi punya fuka peran ini kayak ada yang suka nonton transfer ada optimus peran ya kan dia kalau lagi si sentikor jadi kita tuh sekarang gak bisa melawan ini tapi kita bisa mengembangkan sesuatu di diri kita fuka peran adalah satu rumusan yang kita bisa mengembangkan di dalam diri kita supaya kita bisa kita bisa mampu menghadapi new normal dan tidak jadi tinggung atau tidak jadi definisi V nya jadi bapak ibu yang kaya apa sih ini lima tahun dari sekarang ingin jadi pribadi yang seperti apa lima tahun dari sekarang sepuluh tahun dari sekarang itu visi pribadi jadi visi ini bukan urusan organisasi saja orang pun sekarang harus punya visi kalau gak kejelas dengan semua bingung visi itu bisa dikembangkan dengan pertanyaan ini sebetulnya untuk apa saya ada disini kalau sekarang ukuran yang tadi di mana kita berhasil dan apa ukuran keberhasilan kita kenapa saya sebagai ayah sebagai seorang ibu apa sih sebetulnya yang saya akan anggap keberhasilan dalam membesarkan mereka apa ukurannya kita bisa lekatkan itu di diri kita jadi kembangkan visi pribadi nomor satu visi pribadi dan ini nantinya kita bisa angkat ke level visi organisasi visi unit kerja bapak ibu masing-masing kalau sudah ada visi kita akan bisa mengembangkan pemahaman atau understanding atau pengertian dan ini akan mengatasi ketidakpastian kenapa? karena dari visi itu kita jadi bisa lihat kalau ini ngomongnya tim ya kalau kita ngomong perorangan kita bisa lihat oke saya kayaknya memang mesti menghangkarkan anak saya jadi anak era milenial yang sanggup bekerja di situasi kerja yang mungkin banyak robotnya jadi dia mesti punya apa saya harus bisa membuat dia punya mindset siap menghadapi dunia digital artinya apa? artinya saya sebagai orang tua pun mesti punya mindset yang gimana? mungkin jadi gak perlu terlalu anti kalau lihat dia sering pegang gadget karena itu makanan hari-hari dia tapi kita mungkin harus duduk sama dia tanya kamu tuh kalau pegang gadget sehari-hari itu apa sih yang kamu lihat? kadang-kadang kita berasumsi ya bapak ibu bahwa dia pegang terus jadi nonton youtube doang yang cuma nyanyi-nyanyi atau cuma nyanyi-nyanyi sehari-nyanyi tapi coba tadi apa yang kamu lihat dari sini? dan kita akan cukup panjang dengan jawabannya itu artinya kita mengembangkan suatu mindset yang akan membantu kita mewujudkan visi atau visi tadi dan kita jadi paham gimana saya bisa berkontribusi dalam konteks organisasi kita jadi bisa nanya oke, kalau kita mau bawa organisasi ini kesana saya mesti mikir kayak gimana? zaman dulu mungkin kita duduk aja deh orang akan datang nih mau mulai spesies inggris gitu ya datang berbondong-bondong sekarang mungkin gak bisa kita yang harus jemput bola oke, gimana caranya jemput bola? jadilah yang cara mikir jadi lebih paham kita harus gimana nah ini hanya bisa berkembang kalau ada komunikasi yang baik jadi komunikasi di era seperti ini jadi penting kalau tidak kita hanya bermain asumsi dan itu bahaya kalau udah ada pengertian, lalu apa? kita bisa mengatasi kompleksitas karena jadi ada kejelasan oke, kalau gitu sebetulnya yang prioritasnya makasih nih prioritasnya adalah mendatangkan sejujud baru oke kalau gitu kita set coba kita lihat tinggi bisnis kita ini apa? ngajar ngajar tuh sekarang harus kelas lu atau bisa ngelapan? kembangkan hal-hal yang memang bisa menarik apa yang ada di luar dan mungkin itu akan beda belum pernah mungkin kita lakukan kita bikin kelas di bawah ada temen saya yang hobinya tuh bikin kelas kelasnya tuh moving dan dia cuma pasang di instagram dia sudah bilang gini hari ini saya nongkrong di kafe ini yuk merapat yang mau ngobrol soal parenting tau yang datang berapa? 10-20 orang hanya pasang instagram jam 10 sampai jam 12 itu orang yang datang ngobrol karena temen duduk disitu bayar sendiri dapat sesuatu lalu tau-tau dia punya komunitas yang isinya 2000 imak-mak dia bilang 2000 imak-mak cuma saya kayak begini tapi dia lakukan ini inti bisnis apa? dari situ dia membangun hal-hal yang tak terduga jadi ada disiplin di seputar inti bisnis kita tentukan kemudian dari situ pastikan prioritasnya mana dulu mesti bisa kasih prioritas jadi kita bisa menentukan yang kita lakukan itu sesuatu yang memberi nilai tambah untuk kita ataupun untuk organisasi dan ini akan membantu kita menunggukan kelincahan organisasi gak bisa lagi dancing-nya waltz karena iran-nya udah hip-hop mesti belajar hip-hop suka gak suka? ini Bapak-Ibu jangan halang diri di sebelah sana kelompok yang 25 orang itu baru mengalami transformasi digital jadi baru 2 minggu yang lalu ini kami mencoba mengelola projek pakai aplikasi sekarang aplikasi yang beratusan banyak ya kita bisa download kita akan nyoba itu kan umurnya kalau dilihat baru 12 tahun ya semua maksudnya ini dari golongan kalau anak saya bilang kolonial masih katanya gitu ya jadi tadi kita switch tidak 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 memang kadang-kadang ini mana sih yang di pencet pakai aplikasi itu tapi karena dengan kemauan dengan rasa ingin tahu dan dengan bantuan sesama teman ada pelincahan untuk bisa mengikuti ritme bahwa sekarang memang orang itu lebih lincah lebih tidak gotek misalnya bisa di penangin tidak bisa di penangin tidak tidak oke bisa kalau mau kadang-kadang tanya apa bagaimana caranya tapi kita harus datang dengan kemampuan untuk malu menerima itu pasti bisa ada akan terbangun kelincahan dalam hal ini situasi secara organisasi kemimpinannya juga tidak harus beda kalau situasinya kayak ini saya tahu bapak ibu disini mencap kasih manajer staff punya tim kerja atau bekerja dengan orang lain nah dalam situasi seperti ini maka perilaku kemimpinannya juga tidak bisa sama jadi apa sih yang harus dilakukan selain tadi buka prai satu sebetulnya ini menciptakan digital mindset digital mindset itu apa sebetulnya ini bukan soal aplikasi bukan soal jari tahu komputer tapi ini sikap dan perilaku yang memungkinkan orang-orang dan organisasi meramalkan itu dalam arti memprediksi atau melihat peluang-peluang yang ada itu digital mindset bukan soal ya itu akan diikuti dengan data tadi karena ini biasanya meramalkan perusahaan sekarang orang pakai data karena itu sekarang orang-orang data sebetulnya ngapain orang-orang itu menarikin data bapak ibu tahu kan kalau kita klik something ya suka perhatian enggak kalau di facebook saya sekarang sudah perhatian saya lagi cari hotel misalnya di travel hotel di semarang saya buka facebook iklan yang muncul langsung hotel di semarang gila itu bisa tahu saya pakai hotel cari hotel di semarang dari mana dia ingin meramalkan kemungkinan dari data tapi dari mana data itu bisa digitui itu dari sikap dan perilaku orang yang melihat data jadi digital mindset bukan soal alatnya tapi soal demand behind the gun kita siap enggak punya perilaku untuk menghandle begitu banyak data yang masuk ke kita dan untuk bisa melihat peluang-peluang yang ada itu digital mindset jadi kita perlu membangkan digital mindset kemudian mengubah beberapa cara pandang ini mungkin di sini akan ada aduh enggak enak ini akan berubah fokus di dunia sekarang jadi berubah kalau dulu strateginya adalah efisiensi sekarang inovasi inovasi orang yang enggak bisa inovasi di jaman sekarang selesai bisnis yang enggak bisa inovasi di jaman sekarang selesai efisiensi enggak cukup budayanya tidak lagi hirarki tapi kolaborasi artinya mungkin di unit kerja Bapak Ibu akan ada waktu-waktu dimana meskipun Bapak Ibu adalah kacahnya tapi kata-kata sekarang ini kita proses mengaplikasikan suatu aplikasi baru untuk belajar online podcast misalnya yang jago podcast di sini siapa jago memanajik itu di siapa mungkin ada satu staff yang umurnya baru 30 tahun kita harus bisa berani kolaborasi sama juga ada kalau dalam istilah coaching itu istilahnya distributed leadership jadi kalau nanti kita punya kerjaan-kerjaan di suatu organisasi itu dalam bentuk projek-projek yang jadi kepala projek enggak harus orang yang pangkapnya paling tinggi tapi harus orang yang paling berkompeten untuk projek jadi bisa saja di suatu projek Bapak Ibu sebagai kacah itu jadi member of the project sementara staff Bapak Ibu yang lebih berkompeten dalam bidang itu yang jadi kepala projeknya nah siap enggak untuk menjadi seperti itu enggak gampang enggak gampang tapi kita perlu karas itu karena ini kolaborasi talent yang dilihat itu yang high skill teknologi udah lebih cloud mobile lalu ini nih yang sebetulnya bisnis model itu lebih mengarah ke relationship dan partner jadi kemampuan membangun relasi dengan siap aku jadi penting jadi ada kita harus mengubah beberapa hal dari calaman dari kita itu yang kita perubah lagi tapi intinya sama tidak ada pilihan untuk tidak berubah tidak ada pilihan untuk tidak berubah masalahnya kita mau berubahnya bagaimana kita mau respon itu yang akan kita gali Bapak Ibu di sesi pertama nanti kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk ini sebetulnya mari kita fokuskan energi kita untuk membangun yang baru termasuk diri yang baru ya itu latar belakangnya ya latar belakangnya ini mungkin bukan diri yang baru tapi diri yang kita lihat dengan cara yang baru diri kita yang kita lihat dengan cara yang baru kita akan eksplor ini di grup coaching sesudah ini dan sebagai gambaran coaching itu selalu melihat setiap orang memiliki potensi dan potensi itu bisa dikembangkan jadi nanti di sesi pertama Bapak Ibu akan dibagi dalam kelompok-kelompok dan akan diminta untuk berreflect diri yang gak pate lebih gampang mana sih menjawab pertanyaan apa kelebihan Bapak Ibu atau apa kekembangan Bapak Ibu orang kenapa sih kenapa kita gak pernah berpikir sebaliknya apa kelebihan Bapak Ibu bagaimana itu bisa dipakai untuk menarik kekurangan kekurangan kurang kurang badan kurang badan lebih 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 orang kita juga sebetulnya secara secara alam kita kalau ada kita datang bawah kurang ada delapan ada delapannya banyak ada ada limanya satu biasanya fokus kita kemana coba kita ganti karena di dalam kurang kelemahan itu bukan kelemahan kelemahan itu kekuatan yang muncul di waktu dan tempat yang gak pas orang yang kelihatan di dunia kerja orang yang senang berhubungan dengan orang lain ditaruh di belakang di bagian administras yang gak pernah ketemu sama orang lain jadinya gimana sengsara kelemahan adalah dia itu tidak bisa mengerjakan ya maka kekuatan sebenarnya berbeda dengan orang lain coba dikali di depan jadi kita berhubungan terhadap hal sebegini jadi nanti kita akan teman-teman akan digaik oleh para coach bagaimana mengganti mengenali potensi-potensi teman-teman sendiri lalu dari situ mendefinisikan teman-teman itu siapa sih how do you see yourself teman-teman kalau dibilang coba Pak Hadiah siapa sih Pak Hadiah kalau kita biasanya ngomongin saya seorang ayah saya laki-laki saya kandian-kandian itu label tapi siapa secara kuali Pak Hadiah itu ada di sini mau ngapain dilihat kalau dihubungkan dengan mengekspresikan diri mengaktualisasikan diri apa yang ingin diaktualisasikan di dia kita akan masuk ke situ nanti di grup wajib lalu di sesi kedua sesudah makan siang kita akan ngomong soal masa depan Bapak Ibu akan diajak untuk memikirkan visi ke depan lalu apa yang bisa bawa kita dari sekarang ini 2019 ke tahun itu saya yang di tahun jenati satu mendefinisikan diri terbaik teman-teman itu di sesi pertama lalu kalau diri terbaik itu akan memainkan perang dalam proses perubahan baik secara personal maupun di organisasi akan berperan segera katanya dia perlu aku ya ini tujuan group coachingnya nah bagaimana melakukan group coaching anda akan dibagi dalam kelompok 4-5 orang akan ada dua sesi dan sebelum makan siang fokus akan menemukan pada diri terbaik anda setelah makan siang adalah fokus pada perubahan organisasi jadi sambil ngantung-ngantul gitu ya baik-baik dari organisasi yang saya ingin tekankan sesi coaching itu sifatnya rahasia artinya apa yang di share di dalam group akan stay di dalam group yang akan dibawa keluar karena kita nanti harus keluar juga dengan suatu action plan itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih bukan yang detail tapi lebih bisa di bisa aja jadi saya sekali kamu dalam group coaching orang bilang bu kita tuh pengen sebetulnya berubah cuma atasan saya itu gak terbuka kalau saya kasih ide-ide dia gak ngertikai jadi yang kita akan bicarakan bukan soal atasan saya itu gak terbuka tapi dia perlu keterbukaan jadi yang akan keluar adalah perlu suasana yang mendorong keterbukaan nah yang bu hubungunya soal siapa ini kadang-kadang dalam pembicaraan itu akan muncul sharing-sharing itu stay di dalam group ya jadi group akan menjadi tempat yang safe bagi bapak ibu untuk sharing dan prinsip ini berlaku bukan hanya dipegang oleh coach tapi oleh seluruh team member di group ini coach nanti akan mencari pemikiran anda lalu akan diminta menikmukan dan menikmukan action plan kita cuma kita satu bapak ibu bersedia berbuka diri bersedia berbagi dan menyumbangkan pemikiran oke nah tadi kan dikasih dua lembar yang pagi yang sesi pagi ini bapak ibu akan pakai lembar yang yang gak ada desaining future-nya ya terima kasih Terima kasih.